Intro Berdasarkan data Satgas penanganan COVID-19, kluster keluarga masih menjadi salah satu kluster tertinggi yang kini menempatkan rumah sakit darurat Wisma Atletumayoran, Jakarta Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih abai menerapkan protokol kesehatan terutama saat beraktivitas di luar rumah. Di tengah pemberlakuan PSBB Transisi DKI Jakarta, penularan COVID-19 melalui kluster keluarga masih harus diwaspadai. Masih adanya masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan saat beraktivitas di luar ruang, hingga anak-anak yang masih beraktivitas di luar rumah tanpa menjaga jarak dan tidak menggunakan masker, menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kluster rumah tangga COVID-19. Pada 12 Oktober 2020 lalu, rumah sakit darurat COVID-19 di kawasan Wisma Atletumayoran, Jakarta Pusat menerima 26 pasien COVID-19 berkejala ringan yang berasal dari 6 kepala keluarga. Kemarin memang benar, ada kluster keluarga, jadi benar-benar dari 6 keluarga, 6 kepala keluarga masing-masing ada yang 6 anggota keluarga, ada yang 4, ada yang 3, tetapi ini murni dari kluster keluarga di daerah Durian Sawit. Artinya, angka ini kan berarti masih ada dari kluster-kluster keluarga itu masih ada, buktinya masih yang dikirim ke sini sampai dengan kemarin sore itu, yang menonjol memang kemarin sore karena 2 bis datang 26 orang dan kami monitor itu, kami terima memang dari murni dari keluarga. Dari rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet, tim medis memantau kesehatan mereka, memberikan obat sesuai dosis, dan memperlakukan tes usap hingga pasien tersebut dinyatakan negatif. Lantas apa saja yang harus diwaspadai masyarakat agar kluster keluarga tidak terus bertambah? Dan kita akan berbincang dengan Dr. Soni Hariharmadi, selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19. Selamat pagi, Pak Soni. Selamat pagi, Mas Imam, Mbak Priscil. Selamat pagi. Pak Soni, ini kalau tadi melihat di tayangan memang masih meningkat kluster keluarga ini terjadi. Kemudian kalau data yang menunjukkan peningkatan itu sendiri, ada berapa persen atau mungkin berapa banyak keluarga di Indonesia yang terpapar COVID-19 saat ini? Ya, jadi kalau kita perhatikan, kluster keluarga ini menjadi salah satu tantangan kita ya, karena dari data yang ada memperlihatkan penularan terjadi karena di keluarga itu cukup tinggi. Lalu kemudian juga 7% pasien di WSMA Atlet bahkan nggak pernah keluar rumah mereka, sehingga mereka tertular dari keluarga yang mencari nafkah atau pulang pergi. Lalu kemudian juga kita perhatikan memang yang banyak terjadi pada permukiman pada penduduk, dan ini memang menjadi tantangan kita. Sehingga salah satu tagline yang kami usung di Satgas Penanganan COVID-19 adalah ingat pesan ibu. Jadi perubahan perilaku ini menjadi ujung tombak kami dalam penanganan COVID-19 karena dengan partisipasi masyarakat mematuhi protokol kesehatan, itu akan sangat membantu memutus rantai penularan COVID-19 dan mengakhiri pandemi ini secara cepat. Jadi kalau kita ingin melindungi keluarga kita, sayang dengan keluarga kita, maka ubah perilaku kita, patuhi protokol kesehatan. Nah pengabayan terhadap protokol kesehatan ini menyebabkan mereka membawa virus ketika pulang. Dan yang berbahaya lagi sekarang banyak orang dengan tanpa gejala. Jadi yang disebut OTG itu menyebabkan mereka merasa baik-baik saja, sehat, tidak mengalami masalah kesehatan, tetapi ternyata mereka adalah orang-orang yang membawa virus. Dan orang pertama yang pasti kena adalah keluarga. Bukan orang yang jauh. Nah ini perlu diperhatikan. Untuk mengingatkan kembali masyarakat, sebetulnya ada dua hal ini ya Pak Swani. Pertama, adanya pelanggaran protokol saat beraktivitas di luar rumah, Terus kemudian... Maaf Kak, ketenggeran suaranya? Kalau kita garis bawahi kan disini kenapa banyak muncul klaster keluarga, ada dua hal. Pertama adalah bagaimana pelanggaran protokol saat berada di luar rumah, terus kemudian juga pelanggaran protokol yang ada di dalam rumah. Nah, untuk mengingatkan kembali masyarakat protokol kesehatan apa sih yang harus mereka terapkan saat beraktivitas di luar, terus kemudian protokol apa yang mereka harus jalani saat hendak masuk ke rumah, dan saat berada di lingkungan rumah bersama keluarga mereka, Pak Swani. Maaf, enggak kena-kena suaranya. Pak Swani, apa protokol kesehatan yang harus masyarakat terapkan saat beraktivitas di luar rumah, dan juga saat berada di rumah bersama keluarga Pak? Ini kan sebetulnya menjadi dasar utama akhirnya banyak muncul klaster keluarga begitu Pak. Ya, betul. Jadi, kami mencoba mendorong perubahan perilaku itu dengan kesadaran bahwa yang punya risiko tertular adalah keluarga. Sehingga perubahan perilaku yang kami dulukan salah satunya melalui intervensi keluarga. Makanya di bidang perubahan perilaku itu kami memiliki sub-bidang, sub-bidang sosialisasi, edukasi, dan mitigasi. Yang sub-bidang sosialisasi itu mengerahkan para petugas lapangan, penyuluh KB, pendamping desa, terus kemudian penyuluh pendamping lainnya untuk menyasar langsung ke keluarga-keluarga. Jadi, mereka itu memberikan edukasi, menjelaskan kepada keluarga-keluarga door-to-door untuk mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Dan kita juga ada program untuk mak-mak. Mak-mak keliling itu ternyata sangat efektif ya. Kalau misalkan ibu-ibu itu menyampaikan bahwa kalau sayang sama keluarga, kalian harus mempunyai protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari keumunan, serta mencuci tangan pakai sabun. Jadi, memang ini menjadi tantangan kita semua nih. Karena masalahnya kan masih ada sekitar 17 persen masyarakat kita yang tidak percaya dengan COVID-19. Masih ada yang beranggapan bahwa COVID-19 adalah rekayasa, konspirasi, dan seterusnya. Nah, kemudian kita sedang mencoba membuat pedoman. Yang paling penting juga keluarga itu tahu responnya. Kalau mereka misalkan sampai tertular, apa yang harus mereka lakukan? Karena tahapan-tahapan yang harus mereka lakukan itu sangat penting. Tahapan-tahapan yang mereka lakukan sangat penting. Terus kemudian, supaya mereka tidak tertularkan, kita selalu mendorong. Sekarang juga ada tiga utama. Iman, aman, dan imun. Jadi, bagaimana menjaga iman dengan berdoa sesuai agama dan percayaan masing-masing. Menjaga aman itu dengan 3M itu. Karena perlindungan terbaik adalah 3M. Sekarang vaksin terbaik adalah vaksin 3M. Lalu kemudian, yang ketiga dengan imun. Menjaga imunitas, ya dengan berolahraga, makan-makanan bergisi imbang. Saya pikir di ITV sudah bagus tuh. Saya lihat iklannya juga mendorong perilaku orang untuk hidup sehat, tidak panik, berpikir positif, dan seterusnya. Nah, jadi kesehatan mental ini perlu dibangun di keluarga. Ya, kira-kira begitu. Nah, tadi sudah memang sosialisasi ini sudah masif digencarkan dan melibatkan juga ibu-ibu gitu kan, Pak. Kemudian, apa sih hal yang supaya makin melekat nih untuk kami lakukan ketika misalnya kami masih melakukan aktivitas di luar, dan protokol kesehatan yang seperti apa ketika kami pulang ke rumah yang harus kami jalankan? Ya, sebetulnya standar itu. Cuma memang belum semuanya paham. Yang pertama, kalau mau hati-hati, yang pertama kita harus sadar dulu kita sehat atau tidak. Sepenting apapun kita keluar, kalau diri kita sedang tidak sehat, maka risikonya menjadi besar. Sehingga pastikan bahwa diri kita sehat. Lalu kemudian ketika keluar rumah, pastikan bahwa kita menggunakan masker dan menjaga jarah. Menggunakan masker itu sangat efektif untuk mengurangi risiko tertular. Apalagi banyak OTG. Kita nggak tahu di samping kita kanan, samping kiri, depan kita, belakang kita, itu adalah orang yang membawa virus atau tidak. Asumsikan saja semua adalah OTG. Sehingga jaga jarak itu sebisa mungkin minimal 2 meter. Jadi kalau orang Indonesia berpikirnya bersin itu yang bisa menularkan. Padahal orang berbicara saja bisa menularkan. Berbicara itu bisa mengeluarkan aerosol atau uap air dengan jangkauan sampai 2 meter. Jadi kalau kita bisa menjaga jarak lebih dari 2 meter, itu aman. Nah, cuma begini. Memang virus itu kan masuk melalui mulut, hidung, dan mata. Nah, bisa jadi virus tersebut juga menempel di pakaian kita. Kita sudah melindungi hidung kita dengan masker, mulut dan hidung kita dengan masker, mata kita dengan kacamata. Nah, tetapi virus itu juga ada kemungkinan melekat atau menempel di baju atau pakaian kita. Atau barang-barang yang kita bawa. Sehingga begitu selesai, begitu sampai di rumah, maka yang harus dilakukan adalah melepas barang tadi sebelum masuk di rumah, lalu langsung masuk ke kamar mandi, mandi, bersih, dan pakai sabun minimal 20 detik. Nah, dengan keramas dan seterusnya. Jadi memang ritual kita jadi lebih panjang, tetapi ini membuat kita terbiasa dengan hidup bersih dan sehat. Dalam jangka pendek, kebiasaan-kebiasaan ini akan membuat kita bisa mengakhiri pandemi, tapi dalam jangka panjang, kebiasaan ini akan menghindarkan kita dari segala bentuk penyakit infeksi. Sehingga itu akan memperbaiki kualitas hidup bangsa Indonesia. Kira-kira begitu. Jadi manfaatnya tidak hanya dirasakan saat sekarang di masa pandemi, tapi juga nanti ada efek jangka panjang yang akhirnya perilaku masyarakat yang sekarang sudah diterapkan karena COVID-19 bisa menjadi perilaku kesehatan yang nanti juga akan memberikan dampak positif juga untuk mereka dan keluarga. Oke, Pak Sohni, kita harus jeda dulu. Nanti usai jeda kita akan lanjutkan perbincangan tentang buku pedoman perubahan perilaku yang baru saja dirilis oleh teman-teman dari Satgas. Kita akan berbincang nanti ya, Pak Donia. Jangan kemana-mana, pemirsa tetap bersama kami di Hala Indonesia.